Intro Senin 14 Maret 2022 bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Jambi telah dilaksanakan audiensi kelompok mahasiswa GMKI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang diterima oleh asisten intelijen Jufri. Kelompok mahasiswa ini dikoordinasi oleh Goldi Kristian menyambut baik skema restoratif justis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan untuk meminimalisir konflik lahan dan sosial yang ada di Provinsi Jambi. Arianto, salah satu perwakilan GMKI Jambi, menyampaikan jika saat fokus grup diskusi dengan DPRD Jambi sangat mendukung usul kejati Jambi serta subrata yang menyampaikan Kejaksaan menawarkan restoratif justis untuk konflik lahan di Jambi. Disampaikan Jufri jika Kejati Jambi telah membentuk tim pemberantasan Mafia Tanah yang mana sudah diterima 13 laporan pengaduan atas konflik lahan atau agraria. Jika sudah ada 13 laporan Mafia Tanah yang diterima kejaksaan dengan adanya audiensi ini kami ingin mahasiswa juga berperan menjadi mencegah konflik sosial atas lahan yang saling diklaim. Dalam audiensi ini turut mendampingi Asintel antara lain, Leksi Patarani selaku kasih penerangan hukum, Budi Mulyana selaku kasih sosial politik, Herika Ibra selaku kasih ideologi politik, dan Indra Kurniawan selaku kasih teknologi informasi. Kita beraduensi berdiskusi mengenai konflik lahan di Provinsi Jambi dan juga kita membahas mengenai Mafia Tanah yang ada di Jambi. Tadi juga hasil diskusinya kita bahwa kita menyampaikan agar segala konflik-konflik lahan yang ada di Provinsi Jambi, penyelesaiannya itu bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, tidak masuk ke ranah hukum ataupun naik langsung ke pengadilan. Artinya kita mendukung juga dari pihak kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Itu kira-kira. Hari ini, sore ini kita menerima tujuh mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dalam audiensi ini, tadi salah satu perwakilan menyampaikan bahwa sependapat dengan permohonan restoratis-jastis terhadap penanganan konflik lahan. Sehingga mereka berharap apabila terjadi sengketa atau kasus pidana jangan sampai dikriminalisir dan ke depan penyelesaian secara musyawarah lebih diutamakan. Dan berikutnya, dia juga ingin melakukan kerjasama apabila ada penyalahgunaan mafia tanah di area konflik lahan atau di perkebunan yang memang banyak serai yang kita jumpai menjadi momok untuk pembangunan dan berkembangnya Provinsi Jambi. Dari Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, Tim Adi Aksa TV Jambi melaporkan. Jambi, 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 J